Terima kasih telah menonton Sekarang belajar bisa dimana saja dan kapan saja Belajar saat berangkat kerja Di rumah Di kafe Dan dimana saja yang kamu suka Semua materi pelajaran dapat diakses kapan saja Dan menggunakan perangkat apa saja Blended Learning Apa itu Blended Learning? Blended Learning adalah pembelajaran Yang menggabungkan aspek kegiatan tetap muka Pembelajaran online dan kegiatan praktek Lalu, mengapa harus Blended Learning? Dan bagaimana proses Blended Learning? Sebelum kita bahas mengapa harus Blended Learning Mari kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya Pertama, kenalkan dulu Ini Bu Sefi Dan ini Ima Baiklah, yang pertama Pembelajaran dengan tetap muka Pembelajaran dengan tetap muka Melibatkan secara langsung Bu Sefi, Ima, dan teman-teman Ima Di waktu dan tempat yang sama Bu Sefi menyampaikan materi Ima dan teman-temannya memahami materi Kelebihan dari pembelajaran ini adalah Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sefi Ima juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya Tapi, banyak kekurangan dari pembelajaran ini Di antaranya, waktu tidak fleksibel Jika Ima belum paham Penyampaian materi dari guru tidak bisa diulang Pembelajaran online Pembelajaran secara online Atau biasa disebut dengan e-learning Memungkinkan Ima untuk menyimak materi Melalui siaran langsung dari Bu Sefi Lewat jaringan internet Atau siaran ulangnya Atau juga bisa melalui e-modul Yang dengan mudah dibagikan melalui internet Dengan pembelajaran online Ima dapat dengan bebas Menentukan kapan akan mulai belajar Ima juga bisa berinteraksi dengan Bu Sefi Atau dengan teman-temannya melalui pesan online Tapi, ketika Ima bertanya melalui pesan online Dia tidak bisa memastikan Kapan akan mendapat respon dari Bu Sefi Sehingga, butuh waktu lama lagi Untuk memahami materi Setelah Ima belajar Kemudian ujian Kemudian belajar lagi Dan ujian lagi Ima mungkin saja lupa Dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya Untuk mengatasi permasalahan tersebut Harus ada kegiatan praktek Berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari Dengan kegiatan yang mengandung problem solving Materi akan lebih melekat Dalam ingatan Ima Nah, blended learning menggabungkan Ketiga cara belajar tersebut Menjadi satu kegiatan utuh Untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya Pada proses blended learning Bu Sefi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sefi Dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya Tanpa takut menunggu balasan pesan Jika Ima belum paham Ima bisa mengoleng materi yang dibagikan Bu Sefi Bisa bertanya lagi Jika ada kelas Bu Sefi di pertemuan berikutnya Ima bisa memilih waktu yang tepat Untuk belajar sendiri Jika Bu Sefi berhalangan hadir Maka Bu Sefi bisa membagikan materi secara online Atau juga bisa siaran langsung online Ditambah lagi dengan kegiatan praktek Setelah pemberian materi Maka Ima akan lebih mengingat Apa yang telah dipelajari Proses belajar yang tepat dan fleksibel Ditambah dengan kegiatan praktek Akan mempermudai Ima dan Bu Sefi Katanya Blended Learning Atau program pengajaran yang dipadukan Di kita ada yang menyebutnya Program pengajaran bauran Atau program pengajaran terpadu Apapun istilahnya Esensi dari Blended Learning ini adalah Mengkombinasikan antara Pertemuan secara luring Atau pertemuan tata muka Dengan pertemuan yang daring Yang menggunakan teknologi Lintas ruang, jarak, dan waktu Proses ini tidak serta-merta Bisa kita sebut dengan Blended Learning Ketika ada dua elemen itu Dua elemen baik yang luring maupun daring ini Harus diintegrasikan dengan sangat baik Sehingga menghasilkan aspek pedagogik Yang saling berkesenambungan Antara satu dengan yang lainnya Konsepnya sederhana Ada hal-hal yang memang bisa kita Sampaikan dengan platform daring Tapi ada juga memang Perlu adanya Pertemuan secara langsung Secara esensi ada tiga hal Yang perlu kita perhatikan saat Akan merancang program dengan Blended Learning Yang pertama Program Blended Learning ini Harus memungkinkan terjadinya Interaksi yang positif Antara instruktur dengan murid Jadi harus selalu ada kontinuitas interaksi Tidak bisa hanya sekedar Ada video Kemudian tidak ada interaksi Antara guru dengan murid Setelah menonton video Murid tidak mendapatkan upan balik Tidak ada sesuatu yang membuat murid ini Akhirnya melakukan proses berpikir Dan seterusnya Maka interaksi ini Menjadi salah satu Poin kunci ketika kita akan menerapkan Blended Learning Yang kedua Dalam proses Blended Learning Karena ada bagian yang dilakukan secara Daring Maka Kita sebagai instruktur Perlu memberikan proses pendampingan Yang berkesenambungan Dengan murid Tidak jarang murid itu mengalami kesulitan Tidak jarang murid mengalami hambatan Ketika mengikuti proses pembelajaran Dengan sistem Blended Learning Maka sebagai instruktur Kita perlu secara reguler Untuk menanyakan Untuk kemudian memberikan pendampingan Kepada murid-murid kita Aspek ketiga yang perlu kita perhatikan Dalam Blended Learning adalah Integrasi antara pertemuan daring Dengan pertemuan luring Sebisa mungkin Proses ini harus terjadi Dengan sangat minim jarak Maksudnya tidak ada Perbedaan yang sangat signifikan Jadi jangan sampai proses luringnya Itu tidak berkaitan sama sekali Dengan proses daringnya Dan sebaliknya Jangan sampai Proses belajar secara daring Itu tidak berkaitan dengan proses luring Contoh misalnya Ketika dalam proses belajar daring Murid dan kita menggunakan teknologi tertentu Yang memicu interaksi di sana Tapi kemudian saat pertemuan luringnya Tidak sama sekali membahas Atau berkaitan dengan proses daring yang tadi Tidak ada refleksi Terhadap pertemuan daringnya Tidak ada proses diskusi lebih lanjut Dan seterusnya Jadi aspek integrasi ini Juga perlu kita perhatikan dengan baik Jadi ketika kita akan menggunakan Pendekatan blended learning Dalam proses pengajaran kita Supaya benar-benar ngeblend Atau benar-benar berbaur Maka ada tiga hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama Perlu ada interaksi positif Antara instruktur dengan murid Maka jangan biarkan murid kita Tanpa interaksi langsung dengan kita Yang kedua Perlu adanya pendampingan Dari instruktur kepada murid Karena prosesnya terjadi Dalam waktu dan tempat yang berbeda Maka kita perlu mastikan Bahwa murid kita telah mencapai kemajuan Dalam proses pengajarannya Dan itu hanya bisa dicapai dengan pendampingan Yang ketiga Ini adalah aspek yang paling penting Harus ada integrasi Dari luring ke daring dan sebaliknya Jangan sampai ada jarak Yang membuat pengajaran jadi tidak bermakna Jangan sampai ada learning Proses belajar Yang daring dan luring Yang tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya Siap untuk menerapkan blended learning Selamat belajar Dengan WDG Learning Terima kasih telah menonton